Guys, welcome back to my channel, kembali lagi di channel youtube, aku saya Tia Sarimedi Jadi liat ini, ini adalah buku kursus Bahasa Jerman level A1 Yang kemarin aku tempuh di Bali Selama 1 bulan, berapa hari hampir nyaris 1 minggu lewat gitu guys Berapa biayanya? Nanti aku spill di akhir Oke, tapi disini aku gak bakalan bahas gimana cara kursusnya Tapi aku mau gunain ilmu aku ini buat berbagi kalian yang gak tau nih gimana cara transemen abjad Germany Oke, jadi abjad Germany itu ada A sampai Z itu ya 26, terus ada 4 tambahan Oke, disini aku bakalan ajarin kalian gimana cara ngomongnya gitu kan Ini, aku tunjukin dulu bukunya ya Kalian, kayaknya ini gak dijual bebas deh guys Soalnya aku dapetnya lewat kursus aja gitu Ini ada kursus buh Kursus buh ini, liat ya level A1 Kursus buh itu buat latihan Eh, buat materinya Dan ini yang ubungs buh Ini lebih ke soal-soal buat kita praktisnya latihannya So ya, apa aja sih alfabet di bahasa Jerman Dan, gimana nih cara nyebutinya? Nanti aku taruh gambarnya disini, jadi kalian bisa tau oke Oke, yang pertama itu ada A Ya, nyebutnya A Terus ada B B juga, nyebutnya bukan B Tapi B Ini ada C, masa kita Tapi nyebutnya C Gitu, C Ini ada D D biasa E F G G ya, tetap G H I Y Untuk J ini Y K L M N O O P Q Q Q Kita kan Q Tapi bahasa Jermannya Q R S T U Ada lagi yang beda? V V ini nyebutnya V V Ini ada W Ini ada W Tapi nyebutnya bukan W Tapi V V Jadi kayak Kesini dulu gigi kita V Gitu X X itu X Bahasa Jermannya ya Terus ada lagi Y Y itu bahasa Jermannya X X X X Pake U Umlaut Jadi nyebutnya X X Terus ada Z Z itu C C Tadi C itu C Znya C Oke Terus ada 4 alfabet tambahan Itu ada A umlaut A ada titik duanya Itu nyebutnya A Kayak E Kayak Ada nadanya sendiri guys A Gitu Ada O umlaut E E Ada U umlaut E E Tadi O E Ini E Jadi kayak ada E Gitu Gitu guys Emang kayak gitu Terus ada Etc Etc Kayak gitulah bentuknya ya Etc Nyebutnya kayak gitu Sekalian yang aku mau jelasin ke kalian Cara baca tanda Ada tanda Ada tanda Kalau kita itu kayak Et Dot Strip Andres 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 Aku lupa Jadi aku taruh aja gambar-gambarnya Jadi untuk Et Et Di kita itu Di bahasa jermenya juga Et Et Tapi pakai A umlaut Terus untuk dot Titik itu Disebutnya Pung Pung Terus untuk Strip ya Strip Strip itu Minus Minus Bukan minus Minus Oke Terus ada lagi yang Garis Strip Tapi di bawah itu Nyebutnya Unterstrich Unterstrich Oke Unterstrich Itu kan biasa kita temuin di email Oke Jadi aku mau bilang ke kalian Tadi gimana nyebutnya A B C D E F G H I Y K L M M O P Q R S T U V V X X Z C Oke Jadi yang bedanya itu ada Kalau mau dihitung Itu kayak ada 8 yang beda Sama kita ABC nya Gak terhitung sama 4 tambahan Yang ada umnot-umnot nya tadi ya Oke lah guys Udah cukup disitu aja videonya Semoga berguna nih Buat kalian yang mau belajar Bahasa Jerman Tapi belum ada Biaya untuk kursusnya langsung Ya kalau Buat Ngapalin Abjat Nomor Itu bisa banget Kalian belajar mandiri gitu Cuman kalau pribadi buat aku Kayak kemarin ya Untuk Lebih praktisnya itu Aku harus kursus Memang kemarin Jadi Oke Kayak aku bilang Berapa sih biayanya Untuk kursus level A1 Well Di tempat kursus aku kemarin Aku habisnya 5 juta Itu hitungannya udah per level ya Mahal atau enggak Itu terserah kalian Tapi ilmunya Bermanfaat banget buat aku Dan Aku kayaknya Kalau ada rezeki juga Aku mau lanjutin kursus aku Karena aku penting Aku itu pertama Suka bahasanya Aku suka belajar bahasa Intinya Terus Yang kedua juga Mana tahu Kedepan-kedepannya Aku mau Berkarir Atau Tinggal di tempat Yang aku mau belajarin bahasanya Jadi mempermudah aku juga Terus Ya Kalau enggak pun Aku tertarik banget sekarang Untuk belajar bahasa Spanyol Spanys Spanyol sih Spanys Misalnya Spanys itu Banyak banget Yang dipakai Di negara-negara Yang menggunain bahasa Spanys Jadi itu pasti Berguna banget Oke guys Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa Kalau ada kritik dan saran Silahkan komen di kolom komentar Like video See you next video Sampai jumpa